What's up as well fans, welcome back to Time Out! Dan Coach Gibi sudah berterima kasih kepada seluruh pemainnya yang sudah bekerja keras selama ini, sampai sekarang belum ada statement resmi kenapa kerjasama ini akan berakhir disini, kalau gue sih feelingnya mungkin karena seasonnya IBL belum ada kejelasan apakah bisa dilanjutkan atau tidak bulan September nanti, tapi yang pasti kita tunggu saja statement resminya nanti dari Prawira Bandung, sangat disayangkan sih kalau kerjasamanya harus berakhir disini karena kita tahu performanya Prawira Bandung di beberapa seri terakhir ini sedang menanjak, mereka sedang mencoba untuk push. Masuk ke zona playoff, mereka ada di luar zona playoff sedikit dimana mereka ada di posisi ke-8 dengan rekor 4 kali menang dan 9 kali kalah, memang mereka tahun ini slow start banget, up and down, banyak sekali kalah close game itu yang sangat disayangkan, tapi memang performanya mereka pun dibawa ekspektasi orang banyak apalagi juga gue, apalagi mereka juga dapet 2 pemain hebat menurut gue yaitu Arief Hidayat dan juga Firman, 2 pemain yang sangat menjadi andalan celest juga untuk menjadi juara Abel tahun lalu. Dan juga plus Coach Gibi habis juara di tahun pertamanya bersama Stapak Jakarta, jadi pas masuk Prawira Bandung semua orang ekspektasinya langsung kalau Prawira Bandung itu akan ada di papan atas IBL, apalagi gue kita belum bilang materi pemain lokalnya Prawira Bandung, wah keren-keren semua lah. Ada Reza, ada Diftah, ada Ramon, ada Hans Abraham, jadi sebenarnya ekspektasi kita tinggi sekali, tapi yang pasti sangat disayangkan sekali sih kok Coach Gibi nanti tidak bisa melanjutkan bersama Prawira Bandung. Oke yang lucu tuh hari ini adalah banyak sekali yang nanyain gue, kok Rocky udah tau belum gantinya siapa untuk Coach Gibi? Wah itu terlalu cepet untuk gue tau, kita belum tau sampe sekarang alasannya apa, kita belum tau juga resmi apakah sebenarnya Coach Gibi bisa balik lagi atau tidak gitu kan, jadi kita harus tunggu aja. Gue jujur gak tau sama sekali desas-desus siapa yang akan menggantikan Coach Gibi kalau memang tidak dilanjutkan, tapi mungkin kalau ada beberapa kandidat, gue mau kasih kalian mungkin yang paling dekat adalah Coach Andre. Kayak kita tau Coach Andre pun sudah pernah melatih tahun lalu bersama Prawira Bandung, jadi mungkin dia udah lebih tau, dan dia juga asisten Coach bersama Coach Gibi, mungkin dia udah lebih tau kayak sistemnya Coach Gibi di mana dia bisa melanjutkan sistem tersebut dan menjalankan strategi yang biasa dijalankan oleh Coach Gibi, dan juga sistem latihnya semua. Jadi menurut gue kalau kandidat yang paling dekat adalah Coach Andre, tapi kalau ada beberapa Coach di luar yang menarik, ada dua menurut gue yang menarik sih yang mungkin bisa jadikan Coach Prawira Bandung. Yang pertama adalah Coach Ahang, Coach Johan Swinar, kita tau adalah legend-nya Panasya Bandung dulu, Panasya yang sekarang mungkin dia jadi Prawira Bandung. Kalau bisa melatih Prawira Bandung, why not? Menurut gue dia punya warna kental juga bersama Prawira Bandung, menurut gue dia juga ada pengalaman pernah juara juga bersama Prita Jaya, dan juga pengalamannya dia di tim nasional juga banyak. Jadi menurut gue itu adalah salah satu kandidat kalau memang Prawira mau mengambil pelatih baru. Dan satu lagi mungkin underdog pilihannya adalah Coach Riki yang melatih ITHB. Nah, Coach Riki ini menurut gue dia udah dekat dengan beberapa pemain Prawira juga mungkin karena di daerah Bandung juga. Dan juga menurut gue, apa ya? Kayaknya itu udah saatnya deh Coach Riki ini untuk naik ke IBL. Menurut gue dia adalah salah satu pelatih yang jenius banget dengan strategi dan juga semuanya. Gue sangat-sangat kagum banget dengan Coach Riki, jadi gue harapkan Coach Riki suatu saat nanti akan naik ke IBL. So guys, itu aja sih video gue hari ini. Gue harapkan sih Coach G.B. akan kembali lagi ke Indonesia One Day. Itu adalah salah satu favorit pelatih gue juga di IBL. Energinya nggak ada yang bisa menggantikan. Dia bener-bener pinter juga dan sangat-sangat peduli dengan semua orang yang ada di lingkungannya IBL. So, man, he is bener-bener karakter yang luar biasa menurut gue. Jadi gue harapkan Coach G.B. akan kembali lagi. So guys, thank you banget yang udah nonton video gue hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace!